Jadi teman-teman gini, kita nih gak upload karena Adrian liburan. Nah, sebetulnya yang jadi kendala adalah, bayangin ya, demi kalian semua dia sampe bela-belain dia gak mau upload. Dia gak mau rekaman, udah lah rekaman aja. Dia, toh liburan kan Adrian gak penting-penting banget. Maksudnya di keluarga juga gak terlalu gimana. Jadi kita rekaman aja lah. Tapi dia gak mau. Tapi teman-teman, dibalik semua kondisi itu, ada satu hal yang menarik. Jadi ternyata Adrian akhirnya bersedia membuka konsultasi gratis. Betul kan? Kemarin kita ngobrol gitu kan? Ya, jadi kemarin gue ngobrol sama dia telepon. Bini gue kena DBD. Nah, Adrian akhirnya ngasih tau segala macam yang gue bilang. Adrian bilang, yaudah lah. Perkataan gak ada tuh. Ada. Adrian akhirnya mau buka konsultasi gratis buat kita semua. Jadi mulai sekarang teman-teman, gue kasih hotlinenya disini. Tapi setiap telepon, kapan aja dia siap membantu konsultasi secara gratis. Secara online. Kalau misalnya teman-teman mau tertarik itu ya, nanti gue kasih nomor rekening gue untuk bisa transfer ke gue. Sukarela, gak apa-apa. Tapi sama Adrian tetap. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Bicara dulu. Gue mau jelas dulu nih. Nomor HP gue. Nah, bener. Nomornya nih ya lu. Ah, iya dong. Kan. Bud, bud. Tolong lagi di channel dulu ya. Gue pengen maki-maki dulu. Gak, maksud gue gini, Ian. Setiap artis kan ada managernya. Lu kan sebagai dokter juga punya manager dong. Jadi, gue yang ngurus semua. Lu perform aja. Bantu orang itu gue yang ngurus semua manajemennya. Bud, lu tau gak, Bud? Jadi, gue sering dengar itu kabar kalau misalnya artis yang sukses itu kan, duitnya dimau kabur sama managernya. Kayak gitu kan. Nah, untuk hari ini gue mau dengar gitu. Jadi, artis aja belon udah ditipu sama managernya. Jadi, teman-teman. Hari ini kita bahas, kita bakal bahas topik soal DBD. Kayaknya kita pernah bahas, tapi kita mau hubungan lagi karena kejadian ini menimpa istri gue. Dan, enaknya teman-teman tau gak sih apa? Teman-teman bisa dapet informasi secara gratis. Gue bayar spesialis 200-an ribu. Informasinya juga setengah-setengah. Maksud gue, lu bisa dapet gratis dong semua disini. Gila loh. Gue ngobrol, cuma 5 menit dong sama tu dokter. Enggak, 2 menit kali. Iya, kendalanya apa Ibu? Ibu cek ya. Nanti saya kasih lagi resepnya, Ibu. Masuk atau enggak. Itu udah. Bayar mahal-mahal. Gak gitu lah. Masukasi gratis aja lah. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bakal share soal DMD. Gitu. Jadi, sobat Sheltie, buat yang mungkin belum mengenal si Budi ya, mungkin buat penonton. Pernah lama sih mungkin udah paham gitu. Itu sebenarnya salah satu cara Budi buat uji gue gitu. Cuma gak mau langsung aja. Jadi gini, jadi gini. Jadi, istri gue mulai panas Jumat malam. Gitu ya, demam Jumat malam gitu. Terus istri gue kan tipe yang males ke dokter ya. Dia via halodoc lah. Gitu. Dia demam, terus dia mual. Dia telepon via aplikasi dokter online gitu ya. Terus. Karena bini gue pernah ngalamin kondisi yang sama. Akhirnya, kita bilang bahwa ini kayaknya kena infeksi seluruh pencernaan gitu. Dulu soalnya pernah gitu juga ya. Kayak demam gitu ya. Terus muntah, mual. Terus seluruh pencernaan. Dia ngobrol, ya chat. Oke, gue chat dulu ya. Jadi istri Budi selain sakit. Oke. Terus udah gitu, dikasih obat. Minum obat, hari Sabtu. Mulai minum. Sabtu kan drop banget. Senin, eh minggu. Kok masih drop? Senin tetap drop gitu. Akhirnya kita decide. Coba deh bawa ke dokter deh. Karena setau gue, ya gue gak tau ya. Biasanya kalau penyakit-penyakit generik. Radang tenggorokan misalnya gitu ya. Atau infeksi seluruh pencernaan. Dikasih obat. Minum sore. Atau dua kali tuh udah membaik biasanya. Kondisinya berubah gitu. Setau gue gitu. Gue gak tau ya. Nah ini enggak. Jadi demamnya masih tinggi. Pusingnya masih sama. Mual yang masih. Akhirnya cek dokter lah. Cek dokter. Terindikasi kalau gak DPD. Tipes. Indikasinya. Akhirnya kita cek darah. Terus dokter itu menyarankan. Untuk diopnam. Karena trombosidnya sedikit dibawah dari yang direkomendasikan. Nah ini yang gue gak suka. Rumah sakit emang cari untung aja kerjanya. Dikit-dikit masuk rumah sakit. Dikit-dikit masuk rumah sakit. Makanya karena gue pelit. Gue carilah yang gratis dah. Tahun gue ini kan gratisan deh. Gue lewat tahun gue. Terus akhirnya. Akhirnya adrian mau masuk. Soalnya gak mungkin gue masuk masuk rumah gue gitu. Kalau bisa. Pasti seru masuk juga kan sebenernya. Iya gitu kan. Gak bisa nemu masuk rumah gue. Jadi maka dari itu akhirnya gue telepon dia dan adrian ngejelasin soal step by step. Soal demam berdarah. Ini aja gue kayaknya istri gue juga baru tau. Akhirnya kita desain. Oh ternyata begini. Akhirnya udah lah gak jadi masuk rumah sakit gitu. Dan ternyata bener kata adrian kondisinya mau baik. Ya lu boleh cerita gak? Step by step orang kena demam berdarah. Dan apakah semua gejala trombosi turun harus dirawat. Mengingat rumah sakit kan cari untung terus sekarang dari penyakit. Jadi coba lu jelasin lah sebagai pendengar kita gitu. Jadi sobat healthy sebenernya gue sebenernya agak ragu. Sampai saat ini gue tuh masih ragu. Sebenernya Mendy tuh bener-bener kena demam berdarah dengge atau enggak. Sekarang DPD demam berdarah dengge. Karena pas gue tanya dia gak nyadar. Kalau dia riwayat gigitan nyamuk gitu. Yang gigitnya kok minyak gitu. Nah gue tuh ngemikin ya. Oke oke. Nah sekarang gini gue. Jadi sobat healthy. Bener karena budi ya. Jadi ada beberapa kondisi. Gue menjelaskan berangkat dari cerita lu aja dulu ya budi ya. Tapi nanti secara spesifik selalu bisa utanya lagi. Jadi pada beberapa penyakit itu selalu dia ada fase perjalanan penyakitnya. Nah contohnya misalnya yang bagus aja gue alamin dah saryawan aja deh. Karena penyakitnya kan kolorasi itu kan pelan-pelan itu dia akan makin sakit. Makin sakit. Makin sakit tuh saking boleh meredah-meredah-meredah lagi. Nah itu fase-fasanya tuh ada dalam durasi berapa lama gitu. Nah demam berdarah itu juga sama. Nah fase demam berdarah itu kasarnya tuh sekitar 1 minggu. Sekitar 7 hari plus minit. Nah makanya memang sebelum 7 hari itu. Sebelum dia masuk melengkapi menyesuaikan fase penyakitnya. Itu pasti penyakitnya itu masih semakin ada. Keluhannya mungkin bisa semakin memberat. Bisa ringan. Tergantung dari individu sama tergantung penyakitnya. Makanya bener kata lu bud. Kenapa setelah dikasih minum obat kok gak ada perbaikan. Nah kedua pesan gue yang mau gue sampaikan adalah 7 hari itu dihitung dari mana. Nah apakah dari mulai dikitnya muhnya? Apakah mulai dari rasa gak enaknya? Sebenarnya kalau kita menghitung demamnya itu bener-bener kita lebih baik. Lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa tahu nih. Pagi, siang, sorenya. Seperti kata Budi. Dia mulai demam Jumat malam. Berarti kita menghitung adalah Sabtu malam itu adalah 1 hari. Minggu malam 2 hari. Senin malam 3 hari. Nah seperti itu. Nah untuk pengobatan dokternya gue juga gak akan ikut campur ya Budi. Karena gue gak tahu maksudnya sarannya seperti apa. Bener. Ya kedua kan. Ya kedua kan lu bulu juga gak tinggi-tinggi banget. Jadi gue paham. Gak mungkin lu bisa campur dokter itu. Gak mungkin. Ya itu gue paham. Gak paham. Lu yang lu tahu aja. Tapi sekarang udah bisa bilang. Minimal demam benekan gue bisa lah. Nah. Biasanya untuk membedakan antara penyakit-penyakit yang lain. Yang demamnya itu periodenya agak lama. Kalau di Indonesia tuh paling banyak tuh biasanya adalah demam berdarah tipus. Atau misalnya di daerah-daerah endermik itu malaria. Nah itu demamnya itu memang dia menetap. Nah. Untuk membedakannya itu biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang. Berupa laboratorium. Tapi. Nah. Gue tuju sama beberapa dokter yang pertama bahwa jarang banget pasien itu baru demam 1-2 hari tuh langsung kita suruh pemeriksaan darah. Hmm. Oke. Karena kebanyakan hasil pemeriksaan itu masih dalam batas normal. Hmm. Oke. Seperti kata lu bud. Kebanyakan ternyata cuma masuk pilek biasa gitu. Atau mungkin masuk angin. Sakit gastritis atau mahnya kumat. Itu kan juga menyebabkan demam-demam dan dia bisa menghilang sendiri kan. Nah. Kadang-kadang kita tuh agak sedikit ngehold dulu. Demamnya itu biasanya pada pemeriksaan kita hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah itu baru dokter baru menyarankan tuh pemeriksaan laboratorium. Gitu. Gitu. Nah. Tapi sebagai catatan nih. Pemeriksaan demam berdarah itu ada. Sebenarnya pemeriksaan demam berdarah itu macam-macam. Tapi yang utama biasanya itu dilakukan adalah tiga. Hmm. Oke. Nah pemisahan yang pertama tuh namanya test NS1. Oke. NS1. Nah ini. Kalau dia durasinya tuh biasanya antara 24 jam sampai 72 jam. Oke. Artinya antara satu sampai tiga hari. Demam pertama kita periksa dia positif. Berarti fix adalah demam berdarah dengge. Oke. Nah yang kedua itu adalah demam berdarah dengge. Nah itu biasanya dia baru mulai positif. Itu di hari keempat atau kelima. Iya. Gitu. Nah yang terakhir adalah trombosit. Oke. Nah. Trombosit ini gak bisa sebagai penanda lu demam berdarah atau enggak. Karena pada beberapa kasus, banyak kasus trombosit bisa turun. Nah tapi trombosit itu bisa digunakan untuk memonitor perjalanan penyakitnya. Trombosit itu dia akan turun terus. Turun terus. Nah begitu fase kritisnya sudah lewat dia baru mulai akan naik. Nah pada pasien yang trombositnya mulai naik berarti kita udah tahu fase kritisnya sudah lewat. Kita bisa lebih naik naik nafas sejala. Ibangetnya. Gitu. Oke. Yang sekarang pertanyaan gue gini. Kenapa rumah sakit ini mencari uang dengan gue suruh OVNAM gitu. Padahal kan gak harus. Oh iya dong. Kan gitu. Gini. 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 Teman-teman gue mesti kasih tahu. Jadi di cek trombosit. Trombosit idealnya tuh menurut B-Lab itu. Di atas 150 ribu. 150 lah sampai 100 ribu gitu ya. Nah istri gue tuh 145 ribu. Disalinkan OVNAM gitu. Terus dia bilang. Iya sih bu kalau gak OVNAM juga. Ya susternya bilang. Ibu makan yang banyak ya minum banyak ya gitu segala macem. Tapi maksud gue gini. Terus gue telepon teman gue ini. Si Adrian ini. Terus dia bilang. Biasanya kalau dirawat di bawah 100 lah. Wah ini kalau 145 ribu kenapa suruh dirawat gitu. Berarti kan dia nyari uang di rumah sakit ya gitu. Maksud gue. Kenapa. Dia tidak menyarankan untuk dirumah aja. Tapi harus di OVNAM. Itu pertanyaan gue. Oke. Biasanya bud ya. Biasanya ya. Ini dari pihak rumah sakitnya ada 3 nih. Alasan. Kenapa masinnya itu. Walaupun penyakitnya kesannya remeh. Tapi di Surawat. Nah. Yang pertama. Kalau yang buat perempuan. Biasanya kelihatan kalau suaminya itu gak perhatian. Nah. Daripada. Dari pada pasiennya kenapa-napa gitu. Udah bu. Ibu mau dirawat aja gak bu. Lebih aman di tangan kita gitu. Dari tangan suami hidup gitu guys. Gak nyangka gue yang mau tau itu. Yang kedua. Ya. Ya memang sih gak dipungkirin ya. Ini. Ini. Ini gue. Gue kan jujur gitu. Bahwa rumah sakit ini sendiri kan memang orientasinya sekarang ada profitnya business. Hmm. Gitu. Jadi memang ada beberapa yang memang pasti menyatankan. Tapi gak pernah memaksakan ya. Logikanya gak akan memaksakan. Dia hanya menyatankan gitu. Yaudah ini mau dirawat atau enggak. Gitu. Nah. Tapi kalau misalnya sampai memaksakan harus dirawat. Nah. Berarti itu udah masuknya oknum. Iya. Nah. Yang ketiga. Nah ini. Kadang itu agak sulit bud. Untuk bisa menyatakan bahwa. Kapan seorang pasien itu bener-bener harus dirawat. Karena penjalanan penyakit itu. Karena penyakit itu ada perjalanan penyakitnya. Nah. Jadi contohnya misalnya gini. Oke bisa aja ternyata si Mendy trombositnya awalnya Rp. 155.000. Ya. Terus habis itu sekalian perjalanan waktu. Makin berjalan-makin berjalan-makin berjalan. Trombositnya jadi di bawah Rp. 100.000. Berarti kan dia udah dikasih rawat kan. Nah. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ada juga pasien yang marah-marah. Trombosit saya. Saya udah sakit dari jauh-jauh hari. Kenapa saya gak disuruh rawat. Ya sih. Nah saya ujung-ujungnya harus dirawat juga kan. Kenapa gak dari awal. Kita ada lembut. Maksudnya kondisi yang seperti itu juga. Jadi itu balik lagi ke nomor dua. Kenapa rumah sakit setidaknya pasti menyakankan untuk pasien dirawat. Karena dia memikirkan perjalanan penyakitnya nih. Bisa jadi pasien bubuk. Nanti pasiennya. Masih mending kalau pasien cuma protes. Kita masih bisa jelaskin. Bupa ini perjalanan penyakitnya. Tapi kalau misalnya terkata pasiennya tempat jatuh ke kondisi yang fatal. Nanti kita jelaskin demam berdarahnya ada fatalnya. I see. Oke. Kalau kondisi yang fatal. Nanti ditanya sama pasiennya. Kenapa saya gak dirawat dari awal. Gitu. I see. I see. Dan pertanyaan gue gini. Boleh gak jelasin. Sebenarnya ketika orang kena digigit nyamuk. Lu tuh belum tentu kena demam berdarah yang seperti orang-orang tahu gitu. Ada fasenya. Karena banyak orang gak tahu gitu. Maksudnya ada fase yang memang lu harus dirawat nih. Ada fase yang mungkin prosesnya masih bisa lah gak dirawat gitu. Boleh gak cerita? Karena gue rasa banyak yang gak tahu juga. Fase demam berdarah tuh. Apakah digigit? Kayak orang. Gue digigit langsung jadi Spiderman kan gak? Atau jadi Mosquito Man kan gak? Gak sih. Maksudnya gue. Ketika lu digigit. Apa yang terjadi sama tubuh lu gitu. Maksudnya gue. Gimana bisa sakit itu gimana gitu. Ya. Sebenarnya sih. Kalau demam berdarah itu kan pasti ada gigitan nyamuk. Ya. Ailis IJT. Nah. Tapi kan gak semua Ailis IJT ada virusnya. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya terkata lu digigit oleh Ailis IJT yang ada virusnya. Lu aman. Nah. Sekarang kalau misalnya lu kena gigit sama virusnya. Virus masuk ke dalam tubuh. Nanti dia pelan-pelan akan ada masa inkubasi. Dimana sebelum virus itu aktif. Biasanya itu sekitar 3 sampai 5 hari. Kalau gak salah. Oke. Setelah itu mbak gue lakukan muncul keluhan demam. Oke. Keluhan mual muntah, pegelimu, paket semua demam berdarah deh. Nah. Fase demam berdarah itu sebenarnya itu dibagi menjadi 4. Tapi yang 3 dan 4 ini biasanya suka digabung jadi 1. Jadi 3 lah kita sebut. Nah yang pertama itu fase dimana namanya itu demam denge. Oke. Jadi kata-katanya beda aja. Penyakitnya beda sebenarnya. Jadi banyak orang gak tau nih? Banyak yang gak tau gitu. Demam denge itu adalah seperti yang dialami oleh istrinya Budi. Dimana dia ada keluhan demam, pegelimu, mual, mungkin gak enak makan, kadang-kadang ada keluhan pencernaan, diare, atau konstipasi, macem-macem. Oke. Nah, tapi pada saat kita cek, terkata NS1-nya positif. Yang tadi gue sebut. Atau kita cek pas hari kelima, IgM, IgG, BNG-nya positif. Oke. Kita lihat trombosisnya semakin emang semakin turun. Tapi, keluhannya deset, itu aja. Hanya keluhan awal dari demam berdarah. Mual, muntah, gak enak makan. Oh iya sih. Nah, walaupun trombosisnya turun terus, semakin rendah trombosis, resiko pendaraan semakin tinggi. Tapi resiko. Artinya, gak berarti kalau trombosisnya turun, udah pasti pendaraan. Enggak juga. Oke, oke. Makanya, kenapa pada penderita demam denge, atau demam berdarah denge itu disarankan pokoknya, Tidak pergi, hati-hati. Jangan sampai ada pergeran perdaraan di sini. Kalau jalan, pakai alas kaki. Jangan sampai kena beli, menjadi penderahan, penderahannya gak bisa berhenti. Karena trombosisnya rendah. Nah, fase yang kedua adalah yang kita sebut dengan yang udah dikenal nih, demam berdarah denge. Oke. Nah, disini, seperti katanya demam berdarah. Berarti udah ada tanda-tanda perdarahan. Nah, di fase ini, itu demam berdarah denge ini sebenarnya udah lebih baik dirawat. Kalau gue bilang. Kenapa? Perdarahan yang dari luar, kita bisa lihat. Gusi, tangan, kaki, mungkin pada perempuan yang sedang menstruasi, itu bisa kita lihat. Tapi ada perdaraan internal, atau perdaraan di dalam yang kita gak bisa tahu. Gitu. Bisa aja ternyata ada perdaraan di saluran cernanya, buang air besar, mungkin jadi ada hitam-hitam, ada darahnya. Atau yang paling kita takut adalah perdaraan di otak. Nah, itulah kenapa kalau misalnya sudah masuk demam berdarah denge, berarti udah ada tanda-tanda perdaraan. Gak usah jauh-jauh. Bintik-bintik merah. Tahu kan ya kalau misalnya bintik yang suka? Ya, itu kan selalu. Bintik-bintik merah itu sendiri sebenarnya adalah tanda perdaraan di bawah kulit. Gitu. Artinya kalau misalnya sudah ada bintik-bintik merah, lu udah fix namanya demam berdarah denge, bukan demam denge lagi. Gitu. Nah, itu memang lebih baik disayangkan rawat. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah demam DPD yang sudah mencapai fase shock. Shock itu bukannya kaget ya, punya suami gak perhatian kayak budi, enggak gitu. Itu mah gak usah kaget, men. Emang udah lu harus siap di bawah. Tapi shock itu adalah istilah medis. Gimana tubuh itu enggak bisa bersikulasi, cirkulasnya enggak bagus. Gitu. Kenapa demam berdarah bisa shock? Jadi, kalau bukan karena perdarahannya sebenarnya, demam berdarah itu bisa menyebabkan pengumpulan cairan di luar pembuluh darah kita. Jadi? Nah, lu pasti bingung. Jadi, dengan bahasa awam ya, kesannya tubuh kita tuh seperti dehidrasi. Kekurangan cairan. Padahal cairannya ada. Nungkuk di bawah kulit, nungkuk di otot, di jaringan-jaringan lain. Tapi cairannya gak bisa kepake. Jadi, pasiennya itu kadang-kadang bengkak-bengkak. Tapi pas kita cek, statusnya itu kurang. Bengkaknya karena air. Tapi, pasti status cairan itu kurang. Nah, itu adalah kondisi yang benar-benar harus dilakukan penanganan dengan cepat. Karena kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut, kebanyakan orang meninggal karena itu. Karena fase itu. Karena fase dehidrasi itu. Itu yang sebenarnya mematikan dari demam berdarah. Oke. Jan, oke. Teman-teman, udah kali ini gue agak yakin sama Adrian. Informasinya valid. Berarti dia lumayan oke lah. Berarti levelnya sampai DPD masih oke lah. Kalau kita denger, teman-teman dipercaya. Jadi gini, gini. Dan pertanyaan gue gini. Kan kita semua tahu bahwa ada bitik merah di sini. Itu kayak gejala yang common. Berarti yang dikasih tahu di mana-mana adalah itu berarti demam berdarah dengge. Gitu kan? Berarti kalau orang mengalami demam dengge. Berarti kalau orang mengalami demam dengge, orang relatif gak tahu sebetulnya penyakit apa ini. Sampai dia cek NS1. Betul gak? Karena gejalanya mual, pusing. Kayak bini gue mikir dia benar-benar ada calon pencernaan. Karena gejalanya benar-benar sama kan dengan penyakit dengge lain. Betul. Jadi, maksud gue gini. Orang-orang yang mengalami demam dengge bisa salah diagnosa dong? Apalagi dia minyak-minyak tolak angin lah. Biasalah tolak angin lah, dikerok lah atau apa. Biasanya gitu ya. Berarti mereka bisa salah diagnosa dong? Sebetulnya di fase demam dengge. Sebenarnya sih bukan ke arah salah diagnosa ya, putih. Jadi lebih kepada, ya itu tadi karena penjalanan penyakitnya. Jadi kalau dokter itu, biasanya dia punya, namanya diagnosa itu diagnosa kerja sama diagnosa pembanding. Nah, diagnosa kerja itu disampaikan ke pasiennya. Bu, pak, kelihatannya bapak ibu ini kayaknya cuma demam biasa aja deh. Mungkin karena masuk angin, sakit mak. Nah, tapi biasanya kalau misalnya dokternya komunikator, dia akan juga bilang, tapi ini kan masih awal-awal nih, masih mungkin nih demam berdarah. Masih mungkin nih demam pipes. Nanti dia ditunggu 2-3 hari lagi kalau belum membaik, nah ibu cek darah. Nah, ada kayak gitu kan? Tengah kan? Hmm, betul, betul. Nah, nah jadi maksudnya, kalau salah diagnosa itu kan lu udah menjudge. Ya. Pak, bu, bapak ibu tuh gak ada sakit apa-apa. Cuma mahaja. Iya, iya, iya. Nah, tapi perjalanan penyakit yang terkata jadi demam berdarah. Nah, itu namanya kaladiakosa gitu. Gua paham, tapi maksud gua gini, sebagai awam orang yang gak ke dokter, kayak bini gua gak ke dokter, dia pake online gitu. Maksud gua, salah satu indikasi adalah ketika dalam beberapa hari, penyakit yang umum itu tidak membaik gitu kan ya. Kan logikanya kalau penyakit umum, 2 hari itu membaik, ya. Istirahat itu membaik, tapi pusingnya gak, mualnya gak. Udah kasih obat mual, kasih obat lambung gak membaik. Itu bisa jadi satu indikasi bahwa penyakit itu bukan penyakit yang biasa nih. Bukan mual biasa aja, bukan salah makan, bukan diare, bukan-bukan. Tapi kayaknya lebih dari itu. Gitu ya bisa dihasilkan gitu ya. Betul, betul. Jadi anggap aja gini lah, orang kalau bisa sakit gak tembus-tembus, pasti bisa ada follow up-nya. Kan, big friend. Nah, gitu. Nah, biasanya demam berdarah itu akan ketahuan dari follow up-nya. Karena dia butuh waktu nih, bakalnya gak langsung ngegas dari awal. Iya, iya, iya. Yang pernah ada gak lu ketemu kasus orang sampai shock demam berdarah denge lah. Pendarahan, tapi dia gak dirawat. Maksud gue gini, ada gak kondisi orang dimana mengalami demam berdarah denge atau shock denge, tapi dia baik-baik saja gitu. Dia kondisinya biasa, tapi diagnosanya udah pendarahan ya. Tapi dia merasa dia biasa aja. Secara gue kerja di rumah sakit ya, Bud. Tapi gue ketemu ya pas dia udah masuk rumah sakit lah. Oh, iya, iya, iya. Atau gini, atau gini, hasil cek dana dia, trombosidnya di bawah 100 ribu. Udah dia, tentu rumah sakit memberikan peringatan keras untuk dimasuk rumah sakit. Kemarin sih, suster untuk gini gue, dia lihat, ibu, ibu di rumah banyak makan, istilah cukup ya, bu. Masih lebih ke situ. Ada gak trombosidnya turun, jauh dari standarnya, dan dia gak mau. Dan lu sebagai rata melihat, memang orangnya biasa aja nih, kayaknya gitu. Maksud gue pernah lihat ya, dan gimana kejadiannya? Ada, buat banyak. Jadi, kadar trombosid itu gak bisa digunakan untuk menilai fase demam berdarahnya, fase yang ingin ya, shocknya gitu. Bisa aja trombosid, gue sering banget ketemu pasien tuh, trombosidnya bisa sampai 20 ribu, 10 ribu, tapi, tapi kondisi bagus gitu, kondisi bagus dalam arti dia gak ada tanda perdaraan, gak ada tanda shock gitu. Cuma memang ya, kita was-was banget, kalau udah sampai segitu. Kayak gini ya, normalnya 150 ribu, pasiennya cuma 30 ribu, 30 ribu ya, ya pengawasan ketat lah gitu. Tapi, sampai tengah tetrombosid mulia naik lagi, dan dia bagus, kondisi baik, gak ada masalah. Cuma, kalau misalnya, mengunjuk pertanyaan budi ke pasien yang shock, ya udah shock, tapi kondisinya baik-baik aja, itu gak ada. Oh, I see. Kebanyakan, kebanyakan kalau misalnya, kalau misalnya udah shock itu, sebenarnya kalau shock itu, sebenarnya udah masuk penyakit itu udah berat gitu ya. Biasanya kalau udah, itu udah pasti indikasi itu, kalau anak masuknya ke pediatrik intensive care, kalau ke orang itu ke intensive care unit, ternyata ICU. ICU. Itu udah pasti. Gitu, karena kita bener-bener masih monitor ketat banget, dan sebenarnya chance-nya itu, kalau misalnya sudah sampai ke shock itu, angka kematiannya cukup tinggi. I see. I see. Oke. Yan, ini pertanyaan gue berikutnya, gitu. Sebetulnya kan, kalau secara gue, bini gue menderita kemarin, kan kans untuk, tanda kutip selamat dari demam berdarah, besar ya. Maksud gue, dengan makan, istilah cukup, harusnya relatif besar gitu. Pertanyaan gue, apa yang menyebabkan demam berdarah, membuat orang tuh bisa sampai meninggal? Kondisi apa nih? Kok meninggal? Atau istri gue di rumah, sembuh kok gitu. Tapi, gimana ceritanya orang bisa sampai meninggal, karena DPD gitu. Pertanyaan gue. Seperti semua penyakit bud, yang lebih rentan adalah anak-anak sama orang tua. Itu dulu, Noah Sabu. I see. Nah, kalau dewasa-dewasa muda seperti kita ini, biasanya cukup, apa namanya, cukup baik lah ya. Ini kita nggak bicara tentang imun aja deh. Kita bicara tentang, kalau misalnya anak-anak sakit, makan minumnya pasti rewel. Iya, 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 betul. Iya kan? Dan mereka nggak bisa ngomong dengan jelas apa yang mereka rasakan gitu. Kalau kita paksain makan, juga kadang-kadang komunikasinya juga kan belum nyambung. Iya, iya, maka minum biar nggak makin sakit, nggak mau juga gitu. paham. Nah, tadi kan gue udah bilang, shock itu kan menyebabkan kondisi tubuh soalnya kayak dehidrasi ya. Jadi, bayang nggak. Dehidrasi itu kan pengobatan apa sih? Ya, maka minum. Iya, Kalau di rumah sakit, kita pakai infus. Nah, kalau udah masuk ke kondisi shock, di mana banyak beberapa orang tua mungkin nggak mengenali, nggak mengenali gejala tanda shock pada anaknya. Terus, udah gitu, anaknya masih nggak mau makan juga, sehingga penanganan jadi terlambat. Sebenarnya faktor utamanya sih itu sih, bud. Ah, sih. Kenapa jadi angka kematian tuh lebih tinggi. Hmm. Oke, berarti sebetulnya lebih ke, mereka nggak sadar mereka dehidrasi gitu ya. Mereka nggak sadar nih, mereka dehidrasi, akhirnya mereka di kondisi udah drop-drop kritis gitu ya. Iya gitu. Dan kalau misalnya udah masuk ke kondisi shock yang tadi gue bilang, kita susah untuk bisa balikin lagi gitu ke kondisi semula gitu. Jadi kalau misalnya, kita bener-bener kerja jangan sampai masuk ke kondisi shock ini gitu. Oh, I see. Oke, 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 got it, got it. Hmm, dan teman-teman, hari ini, lo orang nggak bisa cari pembanding. Ini lumayan akurat, ini infonya. Biasa kan, gue aja nggak percaya, biasanya gitu kan. Biasanya gue aja bisa bikin rekaman, cari yang lain gitu. Abis teman Adrian, gue udah nge-doktor yang lain sebetulnya kemarin gitu. Jadi untuk meyakinkan, bener nggak nih teman gue bilang. Tapi yang ini valid lah, ini valid. Karena ternyata gini tuh, bener setelah seminggu, dan hatim setelah seminggu, kondisi tuh normal, berat-at-at-at-at-at. Jadi setelah, kan, Ian, kalau di fase demam berdarah, fase mana yang paling berat kondisi tubuh? Yang kayak paling lemes tuh hari keberapa biasanya? Biasanya sih antara hari ketiga sampai hari kelima ya, bud. I see. Ya, inilah, kalau misalnya kita bilang seminggu ya, berarti di tengah-tengahnya lah. Ya, jadi memang kemarin mulai di hari Jumat, Selasa, Rabu, Kamis tuh parah banget. Dari Senin lah. Senin tuh masuk ke rumah sakit segala macem. Begitu Jumat, membaik udah. Tiba-tiba normal aja mulai jalan-jalan segala macem. Minggu, terus udah mulai Sabtu, minggu udah mulai membaik. Jadi memang, memang ketika fase lu sembuh, ya mereka akan sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi informasi ini lumayan valid lah. Gue bilang bahwa kali ini aman. Jadi teman-teman, nggak usah cari pemanding, yang ini bisa dengar sampai belakang ini aman. Biasa kan, lo orang stop di tengah kan? Gue juga suka gitu biasanya. Yang ini lanjut aja bilang, ini mau kasih budar ini? Buka dua windows. Yang satu ini, yang satu kebanding. Yang ada, maksudkan nggak buat teman-teman kita yang lagi mungkin di dalam fase, atau dia nggak tahu penyakitnya, atau dia mesti gimana sih kalau udah ngalami demam-demam dengge gitu? Demam-demam mulai gitu. Oke. Yang pertama sih, pastikan ya pasangan kalian perhatian ya. Demam berdarah itu pasti dibawa sama nyamuk. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kena demam berdarah di lingkungan sekitar, kita mesti hati-hati. Karena biasanya, nyamuk itu kayak gigit cuma satu orang gitu. Dia akan gigit banyak-banyak orang. Kalau satu udah kena demam berdarah, kemungkinan besar lingkungan sekitarnya itu lebih gampang terjangkit. Nah, itu kita mesti waspada. Jadi, pertama banget adalah, jangan sampai sakit dulu gitu, pencegahannya. Biasanya ya, yang itu kan 3M, atau misalnya kalau sekarang, itu mungkin lebih gampang terjangkit. Kalau minggu itu gampang banget pasti dimintakan. Nah, itu nomor 1. Terus nomor 2, benar-benar tadi kan gue udah bilang, kalau misalnya ada mom dengge, dewasa, nggak ada indikasi rawat gitu. Tapi, tetap ada beberapa catatan khusus. Jadi, contohnya ya itu tadi. Walaupun dewasa, ada aja yang ternyata, tetap dia muntah-muntah. Dia diare, benar-benar nggak bisa masuk makanan, asupan minuman sama sekali. Nah, itu kan nanti ujung-ujungnya kayak cikgu dihidrasi juga kan. Nah, itu sebenarnya lebih baik dirawat. Terus nomor 2, misalnya, ya itu tadi sih, alasan paling klasik biasanya nggak ada yang rawat. Dia sakit, gitu kan. Ya, apa namanya, mungkin dia, kos sendirian gitu di Jakarta. Nah, itu juga biasanya salah satu indikasi rawat. Terus yang ketiga adalah, ada juga nih, orang yang memang dia tidak mau rakan pemeriksaan. Kalau demam berdarah, pemeriksaan NS1 sama IGM, IGG, DNGG itu cukup satu kali. Begitu dia udah positif, kita udah tahu, oh ini udah demam berdarah nih. Tapi, tromposit itu kan harus di cek seharian. Bahkan, kalau misalnya kritis, trompositnya turun terus, itu biasanya bisa dua kali sehari. Nah, nggak semua orang tuh mau ditusuk berkali-kali, maksudnya, bulat-balik ke laboratornya, apalagi dalam kondisi sakit. Nah, sehingga itu juga biasanya menjadi salah satu indikasi rawat juga. Gitu. Sebenarnya, pertimbangannya tuh banyak. Jadi, kita tuh nggak bisa saklek dengan kondisi pasien yang benar-benar seperti ini. Karena ya itu tadi, semuanya tergantung sama situasi sama kondisi. Jadi, saran gue, kalau misalnya memang menemui kondisi seperti istriya Budi, ya konsultasikan aja dengan dokternya. Ini indikasi rawatnya apa? Kalau saya begini-begini, saya mendingan, saya nggak mau dirawat, atau saya pengen dirawatnya dong, karena gini-gini. Nah, itu semua kan bisa dikirakan. Tapi, pesan gue nomor satu, utamakan kalau bisa, jangan sakit. Yuk. Pas nih dulu nyamuk rumah berdarahnya, jadi biar lingwah kita-kita aman. Nah, pesan Adrian bagus banget, jangan lupa konsultasi ke dokter. Maka dari itu, kita akan kasihin teman Adrian untuk bisa konsultasi sama Adrian. Kan lu bilang tadi, kalau punya gejala, kita mau coba konsultasi dulu supaya dia dapat apa-apa yang pasti. Jadi, teman-teman, Adrian ini kan baik banget, kayak gue udah post di story gue juga. Adrian ini dokter yang supportif banget, maka dari itu, kita pasti mau support teman-teman dengan memberikan konten gratis dan juga konsultasi gratis di bawah ini. Nanti, gue masukin ya. Oke, aman dong. Nomornya ke batal ya? Oh, nomor kali ini gue aja. Jadi gue taruh nomor dulu. Bocah nomor kali ini gue sehat gue. Nanti kalau ada yang transfer, gue pasti akan kasih dongian. Ini masukan loh dari pendengar kita. Mereka mau loh. Mereka bagi loh. Nanti gue kasih doang. Masa enggak sih? Maksud gue, pastilah. Tapi presentasenya ya gue yang atur. Gitu kan. Bagus kali ini, gue berasa ketemu nintada. Jadi, teman-teman. Kita akan ngerti teman di sini dan kamis. Jadi, tungguin podcast kita terus. Kita akan berikan konten-konten edukasi, konten-konten kesehatan, dan juga membahas, membahas banyak mitos-mitos yang berada di masyarakat. Jadi, sampai sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay healthy. And stay alive. Bye-bye. 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 Bye-bye.